Bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Bahwa Ki Hajar Dewantara pastinya sudah tidak begitu asing lagi di telinga kita semuanya, karena sejak zaman sekolah dasar pastinya kita sudah diperkenalkan bahwa beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia, bahkan ulasan seputar biografi Ki Hajar Dewantara ini sendiri juga ada di mana-mana, mulai dimuat dalam buku-buku, artikel, dan juga internet, banyak yang membahas mengenai biografi Ki Hajar Dewantara tersebut. Ia termasuk salah satu pahlawan nasional yang memiliki kontribusi sangat penting di dalam pendidikan masyarakat pribumi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara memiliki nama lengkap Praden Maswar di Suryaningrat, namun nama panggilannya dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, dan wafat pada tanggal 26 April 1959, meninggal dalam usia 69 tahun. Tara pada dasarnya merupakan anak dari pasangan Pangeran Suryaningrat dan juga Raden Ayu Sandiah. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, yang dulunya sempat mengenjam pendidikan di ILS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda kala itu, sampai kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Hanya saja dikarenakan Suardi tersebut sempat sakit, maka ia tidak sempat menamatkan pendidikannya kala itu. Hingga kemudian ia bekerja sebagai penulis dan juga wartawan di beberapa surat kabar. Selain dikenal sebagai seorang wartawan, dulunya beliau juga merupakan seorang yang cukup aktif di dalam sebuah organisasi sosial dan politik. Bahkan sejak berdirinya Budi Utomo, pada tahun 1908, beliau juga aktif dalam sesi propaganda dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan juga untuk menggugah kesadaran dari masyarakat Indonesia, yang dulunya masih dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk bersatu, beliau menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan juga kesatuan di dalam berbangsa maupun bernegara. Pada tahun 1913, di mana ketika pemerintah India Belanda akan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat pribumi, kala itu yang nantinya akan digunakan sebagai perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis, menimbulkan reaksi kritis yang berasal dari kalangan nasionalis, termasuk diantaranya adalah Suwardi atau Kihajar Dewantara. Hingga kemudian beliau menulis sebuah kolom di dalam surat kabar The Express dengan judul Als ik netherland was. Bahkan karena memang gaya tulisan yang dibuatnya berbeda dengan tulisan sebelumnya, maka banyak diantara pejabat yang menyaksikan bahwa tulisan tangan tersebut oleh Suwardi. Mengulas seputar biografi Kihajar Dewantara, ternyata dari tulisan beliau tersebut, banyak diantaranya yang juga berpendapat jika memang Suwardi yang membuat. Maka ada campur tangan dari Dose Dekar selaku pimpinan The Express ini yang memang ingin memanasi Suwardi, sehingga berani untuk membuat tulisan tersebut. Akibat dari tulisan yang dibuatnya tersebut, maka beliau kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, selanjutnya ke Belanda, padahal kala itu usianya masih 24 tahun. Dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utama berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain, seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serekat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utama menamakan dirinya Usaha Goldilin. Secara kata Islam, ekonomi. Baru Indisi Partai, yang menamakan dirinya Partai Politik menuju ke arah Indonesia Merdeka, lepas dari Nederland. Sangat menjenggalkan kita semua. Masa iya, di sisi Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita. Untuk itu kita mendirikan Komitei yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi. Sebab ini suatu penhinaan terhadap bangsa kita. terhadap kehormatan masyarakat kita. Selain daripada itu, ada juga yang menjenggalkan kita semua. Pada waktu itu, rakyat disuruh ikut membayar biayanya. Di desa-desa, diidarkan, place derma, dan siapa-siapa dimintai, dan barang tentu orang takut lalu berpaksa memberi. siapa yang mengindarkan itu orang-orang dari pemerintah. karenanya lalu kita berusaha supaya ini gagal. selain itu, selain itu, komitei, komiputra yang kita dirikan, ada maksud lain juga. Yahwah, untuk menuntut adanya parlemen. Dan ini berarti Indonesia merdeka. Komitei komiputra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia. Dan terbuktinya di situ bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan berisualan yang terkenal yaitu Elfzik Leiberlander Artinya, seandai aku seorang Belanda. Kedalam berkursi itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin merahnya Belanda. Barang tentu juga karena kita di dalam brosuri itu menuntut adanya parlemen. Dan ini sudah dianggap suatu perbuatan politik yang tidak dapat dibolehkan. lalu, lalu, kelasan, yaitu saya ditangkap. Sesudah saya ditangkap, karena penerbitan brosuri itu, Dr. Cepto menulis sekarang, Dr. Cepto menulis 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 artinya, satu buat semua, semua buat satu. Dan, dengan caranya sendiri yang unik, Dr. Cepto memaki-maki di situ tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah pelanggan. Segera, Dr. Cepto ditangkap juga. Lalu, Dr. Cepto menulis 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 dan menulis yang bertitul ungu sehalu yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab, Daui Steker memandang kita berdua, Dr. Cepto dan saya, sebagai pahlawan. Dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Daui Steker. Dan dia juga ditangkap. Sehingga dengan begitu, tiga serangkei yang sudah tadinya diintik-intik ditakut-takut itu tertangkap ketika-tikanya. Dan putusan pemerintah sudah dicaputkan. Yaitu, saya di internir ke Bangka Dr. Cepto ke Bangka sedangkan Dr. Daui Steker ke Timur Kupang. Tapi, agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud akan meneruskan arti kita di luar negeri. Waktu itu usia pagar berapa tahun, Pak? Waktu itu saya berumur 24 tahun. Saya dengar waktu Bapak ditangkap tidak cukup boleh dua-tiga orang sedatu saja. Apa betul, Pak? Waktu itu saya ada di Bandung. Memang pusat dari arti kita Bandung. yang menangkap saya itu sebetulnya hanya 30-40 sergadu dengan bayunat terhulis. Tapi di Bandung waktu itu ada banyak sergadu-sergadu yang Bandung menjadi kota militer. Ini disebabkan karena pemerintah Belanda mendatangkan tidak kurang dari 1.500 sergadu dari Timangi. Karena dikiranya di Bandung akan ada apa-apa. Jadi bisa dibilang ketiga orang ini memang benar-benar radikal ya pada masanya. Memang Indis Partai ini kan tergolong partai yang radikal. Jadi pada masa pergerakan nasional memang setidaknya organisasi pergerakan itu dibedakan menjadi dua. Ada organisasi muderat dimana organisasi ini masih ada kemungkinan bekerjasama dengan Belanda dan yang kedua adalah organisasi radikal organisasi yang memang sudah memisahkan diri dari unsur-unsur kerjasama dengan pemerintah Belanda. Mereka memiliki prinsip tidak mau bekerjasama dengan Belanda dan punya tujuan Indonesia merdeka. Makanya ketiga orang ini bisa dikatakan sangat radikal dan diawasi oleh pemerintah. sehingga berturut-turut kan aktivisnya ditangkap mulai dari Kihajar Dewantara karena menulis artikel yang sangat pedas yang menyendiri pemerintah kemudian Cipta Mangunkusomo karena membela Kihajar Dewantara dan juga dilanjutkan Dostecker yang juga karena semangat solidaritas karena kawan-kawannya sudah ditangkap duluan dan akhirnya semuanya ditangkap dan mereka sengaja meminta supaya diasingkan di luar negeri karena memang di luar negeri atau di Belanda mereka lebih leluasa bergerak jadi kalau di dalam negeri kan memang hukumnya lebih tegas lebih ketat tapi kalau di luar negeri lebih leluasa sehingga mereka dengan harapan bisa melanjutkan perjuangan di luar negeri dengan lebih mudah berangkat kita ke luar negeri pada tanggal 6 September tahun 13 itu tidak berarti bahwa kita menghentikan aksi kita sama sekali tidak kita sudah pesan kepada sekalian pemimpin dari golongan-golongan yang menyokong kita untuk meneruskan aksi kita malah ketika berangkat dari Tantung Triut pada hari itu saya memberi sedar urayan sekalipun hampir-hampir dilarang oleh polisi tapi dapat juga di dalam minta diri kami menghancurkan supaya meneruskan pekerjaan kita dan terus di dalam kapal kita menulis kalangan-kalangan malah ada yang saya kirimkan kepada harian-harian Indonesia dan harian ekspres dalam bahagia Belanda dimana kita terus menghancurkan jangan sampai putus asa keberangkatan kita jangan memutuskan asa tapi sebaliknya harus memiliki semangat yang sebetulnya barusan kita melihat ya mendengar sendiri langsung dari tokohnya Ki Hajar Dewantara semoga kita semua terinspirasi untuk menjaga diarasma kita silakan tekan like subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati